Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu Tanggal 14 Agustus 2024 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini Tanggal 14 Agustus 2024 Heart to heart conversation Masih ada ikatan batin yang dia rasakan terhadap kamu Bahkan dia masih merasa bahwa kamu adalah bagian dari hatinya Children Ini ada pengaruh anak sebenarnya ya Entah mungkin anak dari salah satu diantara kalian ini tidak restu Atau mungkin memang dia lagi harus fokus dengan anaknya Membiayai anaknya Mungkin kalian berdealing dengan single parent Atau kalian yang single parent Atau ini mantan suami Dan kalian sudah punya anak Bisa jadi seperti itu Dan bisa juga indikasinya bahwa disini kamu memang berdealing dengan seseorang yang punya sifat kekanak-kanakan Ya Aku lihat disini Religious factor Oh hubungan ini itu ternyata memiliki suatu kereligiusan Bisa jadi kalian berdua memang orangnya religius Atau ya mungkin salah satu diantara kalian religius Sehingga hubungan ini tuh kayak sulit untuk bisa Apa ya Saling melupakan Karena Bisa jadi ada pengaruh dari religius ini Mungkin Ada yang kuat banget doanya Untuk Tidak dipisahkan Seperti itu Ya Mungkin banyak berdoa Atau mengafirmasi Misalkan seperti itu Karena aku lihat juga Spiritualnya juga bagus disini Ya kuat Salah satu diantara kalian Sehingga Inilah yang membuat Kalian itu mungkin Masih sulit untuk melupakan Atau dia masih sulit untuk melupakanmu Very soon Akan ada Segera Sesuatu yang clear Di antara kalian Mungkin Apa yang selama ini ditutup-tutupi Atau apa yang selama ini Tidak terjelaskan Di antara kamu dengan dia Itu akan terbongkar Atau mungkin selama ini Terbongkarlah perasaan dia yang sebenarnya Atau terbongkarlah keadaan dia sebenarnya Atau apapun yang Intinya disini Akan segera terjelaskan ya Terbuka semua Gitu Trust Oke Nampaknya situasinya rumit saat ini Ya Di antara kamu dengan dia Dia merasa kayak situasinya rumit Entah apa yang terjadi Tapi dia merasa kayak Sulit aja gitu Hubungan ini Ya Dan Aku melihat kayak Masih ada keyakinan Atau rasa percaya diri dia Bahwa Apapun yang terjadi di antara kamu dengan dia Ini memang sudah Ditakdirkan oleh semesta Sehingga dia yakin bahwa Apapun yang terjadi ini Tidak akan memberikan Kerugian yang Tidak berarti Gitu ya Jadi dia yakin Apapun yang terjadi Memang sudah kehendak semesta Jadi mau gak mau Harus Dijalani Atau dilakukan Gitu ya Kemudian ada Retreat Disini Dia adalah orang yang selama ini Ternyata Fokus hidupnya hanya Karir Uang Cuan Duit Duit Nah kayak gitu Ya Aku lihat Jadi sehingga mungkin ini menjadi salah satu Faktor Kamu dengan dia itu Berpisah Atau Apa ya Kayak ada penolakan Ya ada Kekecewaan Sifat Apa Sikap yang terluka Gitu ya Perasaan yang terluka Nath of Cups Oke Aku melihat disini Kayak Dia bakalan datang nih Ya Dia Saat ini sedang dalam persiapan Untuk datang ke kamu Karena ternyata Dia ini masih sayang Sama kamu Masih cinta Sama kamu Masih memiliki perasaan yang kuat Untuk kamu Bahkan Ada niatan dari dia Untuk menawarkan Hubungan kembali Dengan kamu Jadi kayak pengen balikan lagi Sama kamu Hanya saja ini tidak dengan Waktu yang cepat Ya Dia masih dalam proses Ada yang perlu dia persiapkan Ada yang perlu dia Lakukan dulu Untuk Bisa kembali lagi Ke kamu Gitu Mungkin dia ingin menawarkan Sesuatu Untuk bisa Diterima Dalam penawaran Hubungannya Bersama kamu Ya Jadi dia gini Ketika dia Niatnya memang Ingin menawarkan hubungan Dengan kamu Otomatis Nggak ucuk-ucuk Yuk kita balikan Oh otomatis Kamu pasti marah banget dong Pasti Nganggep dia Ill-feel dong Ya Nganggep dia Kayak Ih aneh nih orang Gitu ya Mungkin ya Karena itu tadi Mungkin selama ini Kamu merasa tersakiti Karena dia terlalu fokus Dengan Pekerjaannya saja Sehingga Kamu sering dianggurin Sering dicuekin Sama dia Gitu kan Nah makanya disini Untuk sebelum Dia menawarkan Hubungan Ke kamu Ya Dia ingin memberikan Sesuatu dulu Gitu Nah mungkin itu Yang akan dia Siapkan saat ini Gitu ya Oke Two of one Ya Aku lihat hubungan ini Memang sudah Tidak menguntungkan lagi ya Bagi kamu dengan dia Kamu merasa bahwa Hubungan ini sudah Apa ya Membosankan Tidak tertarik lagi Tidak menarik lagi Bahkan gairah cinta itu Mungkin sudah Menghilang ya Dari hatimu Dari pikiranmu Seperti itu Jadi aku lihat disini Kayaknya Kamu memang Menginginkan hubungan ini Sudah diselesai saja Berpisah saja Seperti itu Tapi Nampaknya Orang ini Orang ini tuh Kayak Bel Enggak Enggak rela Gitu Dia enggak mau Enggak mau Hubungan ini benar-benar Berpisah secara total Atau Kalian berpisah Begitu saja Ya Dia Dia masih ingin Tetap bertahan Dia masih tetap Ingin bersama dengan kamu Kenapa Karena ternyata disini Ada rasa ketakutan Bahwa dia akan sendirian Atau Bahwa dia akan Ditinggalkan oleh kamu Atau Dia Takut sendirian Takut tidak bisa Bertemu dengan Sosok yang Bisa mengerti dia Seperti kamu Takut dia tidak bisa Menemukan pasangan Yang tepat Ya Yang mau menerima dia Dalam keadaan Apapun Dia takut Dia nanti Di masa depan Tidak bertemu Sosok yang seperti kamu Sehingga dia sendirian Dia takut Ya dia takut Nanti dia akan menyesal Seperti itu Makanya disini Dia pun tidak mau Melepas kamu Karena kamu orang Yang paling ngertiin dia Karena kamu orang Yang paling Apa ya Paham Paling Ya paling membuat dia Merasa nyaman Seperti itu Paling selalu ada Untuk dia Gitu Five of Wands Ada persaingan disini Ya Yang aku lihat Kayaknya dia ngerasa Kayak ada saingannya nih Untuk bisa bersama kamu lagi Nah makanya disini Dia mau datang ke kamu Kan mau menawarkan Hubungan lagi Dengan kamu Tapi dia lihat disini Dia kayak punya saingan nih Nah Untuk bisa Mendapatkan Perhatian kamu Gimana caranya Agar dia bisa lebih Dari saingannya ini Entah ini memang Sudah menjadi pasanganmu Sekarang Atau baru PDKT-an Atau baru Dek-deket gitu ya Sehingga Dia ngerasa Wah aku harus bisa Lebih nih Dari saingan itu Gitu Jadi apa yang akan Dia tawarkan Apa yang akan Dia berikan Agar dia bisa lebih Di mata kamu Dari si 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 pesaing itu Gitu loh Si orang baru itu Gitu ya Aku lihat disini Aku lihat sebenarnya Dia ada pergerakan Hanya saja kecil sekali Atau Lambat Pelan Seperti itu ya Sehingga Kamu mungkin Gak menyadari gitu Tidak menyadari Bahwa dia ini Melakukan pergerakan Ke arah kamu Hanya saja itu Kecil dan Apa namanya ya Lambat Seperti itu Jadi kelihatannya Gak Gak melakukan apapun Seperti itu Kemudian Ini orang adalah Orang yang Ingin mendapatkan Banyak keuntungan Tapi gak mau Banyak usaha Makanya ketika Sama kamu Ya Dia Kayak seolah-olah Setiap datang Itu kayak hanya Untuk mendapatkan Sesuatu dari kamu Entah itu hanya Sekedar perhatian Teman bicara Atau bahkan Uang Atau materi Atau apapun Barang-barang Ya Yang bersifat materi Gitu Ya Kalau dalam percintaan Seperti itu Dan Kalau misalkan Dalam karir Ya sama Dia misalkan Punya suatu ide Tapi Dia gak mau Melakukan idenya itu Gak mau melakukan Action atau pergerakan Dia maunya Timnya Yang melakukannya Entah bawahannya Yang steam dengan dia Atau gimana Intinya dia Cukup Bekerja Secukupnya aja Gak pakai banyak Energi Tapi orang lain Yang usaha keras Nah hasilnya Dia yang ngedapetin Lebih banyak Faham gak Nah yang kayak gitu Ya Entah memang Ya kalau aku lihat sih Memang ada jiwa egois Dan jiwa narsis Dia ini Ya sehingga Semua mau Jadi pusat perhatian Eh dia maunya Dia itu jadi pusat perhatian Seperti itu Terus itu juga Aku melihat Di sini Dia ini ternyata Punya gaya hidup Yang glamour Head on Ya semua-semua itu Apa ya Apa itu namanya Memanjakan dirinya Dengan barang-barang mewah Barang-barang yang Wah lah Kayak gitu ya Aku lihat di sini Dia memang orangnya Punya gaya hidup Yang seperti itu Bahkan Gara-gara dia punya Gaya hidup Seperti itu Sampai-sampai Dia berani Utang Sedangkan Pemasukan Dengan pengeluaran Dia tidak sebanding Makanya di sini Ya untuk menutupi Gaya hidup Dia sampai berhutang Cukup besar Hutangnya Aku lihat di sini Ya karena pendapatan Diet mungkin Ya cukup untuk Makan sehari-hari Ya untuk bulanan Gitu Tapi gaya hidup dia Wow melambung tinggi Sehingga pengeluaran Dia besar Sedangkan pemasukan Dia Tak seberapa Akhirnya Cara Untuk menutupi Gaya hidup Ya Cari pinjeman Gitu Ya entah Dengan siapa Entah rentenir Entah bank Entah teman Entah siapa Ya intinya Di sini aku lihat Dia masih punya Hutang yang cukup besar Ya Hutangnya cukup besar Bahkan Mungkin ada Ya di antara Kalian nih Dia yang berhutang Demi gaya hidup dia Tapi kamu Yang membayarnya Ada Sebagian ya Dari kalian Jadi kalian disuruh Bayar hutangnya Gitu loh Yang membantu dia Bayar hutangnya Intinya seperti itu Bisa juga Yang menghambat dia Belum-belum juga Segera datang ke kamu Ya ini Karena dia masih Harus menyelesaikan Hutang-hutang Yang dia miliki Seperti itu Ya Oke Kemudian Apalagi Sekarang aku lihat ya Dia melihat kamu Saat ini Merasa kayak Penuh dengan Kekecewaan Sama dia Gitu ya Kamu membawa Kekecewaan Yang begitu besar Setelah Kalian Berpisah Atau memang Dia sadar Sebenarnya ya Selama ini Ternyata Dia telah memberikan Kamu rasa Kekecewaan Yang begitu besar Sampai saat ini Ketika kalian Sudah berpisah Ini pun Dia masih Merasakan bahwa Kamu itu masih Memenggam Menggenggam Rasa kekecewaan Yang begitu besar Terhadap dia Apalagi kan Disini aku lihat Dalam memberikan Effort Itu ternyata Hanya sebelah pihak Hanya kamu yang Selama ini Berjuang Untuk membuat Hubungan ini Berhasil Gitu ya Tapi nyatanya Semua usaha Yang kamu berikan Itu kayak Tidak dianggap Tidak ada Tidak ada Apa namanya ya Tidak ada Keberhasilannya lah Intinya Kayak gitu ya Semua yang usaha Kamu berikan itu Kayak Semuanya nih Hil Gak ada hasilnya Ya hanya Kekecewaan saja Yang kamu dapatkan Hanya rasa lelah Yang kamu dapatkan Hanya rasa sakit Yang kamu dapatkan Ya Dan rasa sakit itu Baik dari mental Fisik Pikiran Tenaga Kamu mengorbankan Waktumu Perhatianmu Semua yang ada Di dalam hidupmu Kamu korbankan Untuk dia Bahkan secara materi Aku lihat disini Kamu korbankan juga Gitu Jadi Sekarang dia melihat Kamu Benar-benar Merasa sangat Kecewa Sama dia Makanya disini Ketika dia ingin datang Makanya gak ucuk-ucuk Langsung aja Kamu menjalin Satu hubungan kembali Dia ingin menawarkan Sesuatu dulu Gitu Dia mempersiapkan Sesuatu dulu Agar Dia bisa Dibukakan Pintu hatinya Oleh kamu Gitu Pintu hatinya Kamu Gitu ya Kalau aku lihat disini Jadi Apalagi disini Aku lihat Hubungan ini Ada yang sudah Bertahun-tahun Nah Selama bertahun-tahun ini Kamu selalu bertahan Kamu walaupun sudah Disakiti sama dia Kamu yang selalu Tetap bertahan Ya Aku lihat disini Dantang berapa tahun nih Ya Kamu selalu bertahan Dengan hubungan yang Toksik bersama dia ini Dengan orang yang Reflect Toksiknya Kayak dia ini Dan kamu tetap Apa ya Mau gitu Mengusahakan segalanya Agar hubungan ini berhasil Tapi nyatanya tidak Tapi herannya Kamu juga masih tetap bertahan Seperti itu ya Mungkin karena memang Kamu waktu itu Pucin Sebucin-bucinnya ya Jadi kamu masih tetap bertahan Sehingga ketika sekarang Sudah berpisah Dia Melihat banget deh Ya dari sisi kamu itu Penuh dengan kekecewaan Terhadap dia Gitu Ya Semua usaha kamu Tidak membuahkan hasil Tidak di Tidak dianggap Seperti itu Dan Apalagi disini aku lihat Ada page of sword Ya Dia merasa bahwa Selama ini Selalu ada pertengkaran Perselisihan Di antara kamu Dengan dia Dan itu juga Mungkin membuat dia Sebenarnya disini Dia pun Punya rasa sakit hati Ya Karena disini kalian Selalu bertengkar Aku lihat disini Selalu ada pertengkaran Bahkan pertengkaran itu Juga terjadi Karena masalah-masalah Sepele Ya Yang aku lihat disini Jadi sebenarnya Dia pun ada rasa sakit hati Tapi dia tahu juga Kamu juga ada rasa sakit hati Ketika kalian bertengkar Gitu Jadi sebenarnya disini Yang sakit hati itu Gak cuma kamu doang Tapi dia juga Gitu Tapi kalau aku lihat disini Ya dia sadar Dia tahu Bahwa dia telah banyak Mengecewakan kamu Dan mungkin rasa sakit itu Yang lebih besar ya Dari kamu Walaupun entah itu Dia menyadari atau enggak Tapi ya dia sadar Dia tahu kamu juga terluka Disini Makanya disini Dia pengen Kembali lagi Sama kamu Tapi Ini gak Dalam waktu yang singkat Ya Masih ada yang perlu Dia persiapkan Mungkin juga persiapannya Yang mempersiapkan mental dia Untuk menghadapi nanti Kamunya Belum lagi nanti Kan disini kan kalian Mungkin emosian ya Orangnya Ya bisa Jadi nanti Takutnya nanti Ketika dia datang Emosimu Meledak-ledak Gitu ya Atau gimana Jadi masih ada juga Yang perlu dia Persiapkan Untuk datang lagi Ke kamu Jadi kalau aku lihat sih Mungkin masih butuh Waktu yang lama Untuk bisa kembali lagi Karena disini ada Page of sword ya Biasanya Page of sword ini Kalau datang tuh Pasti Habis adanya Pertengkaran Ada masalah Di antara kalian Untuk bisa kembali Ini cukup lama Bisa berbulan-bulan Atau bahkan bisa bertahun-tahun Ya Aku lihat disini Oke Seperti itu Dan mungkin juga Mungkin situasi ini Sering berulang Terjadi Gitu Ya Jadi inilah perasaan Terhadap kamu Mudah-mudahan Resonit Kalau belum Resonit Ya udah Nggak usah Dipaksakan ya Dan untuk Zodiacnya Disini ada Cancer Scorpio Dan Pisces Leo Aries Sagittarius Capricum Taurus Dan Virgo Aquarius Libra Dan Gemini Kedua belah Zodiac Ada semua Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini Pembacaan memang Untuk kalian ya Ini Ada hubungannya Antara kamu Dan dia Silahkan Disituasikan Saja Ada Sio babi Sio ayam Sio tikus Sio anjing Sio macan Sio kuda Sio kambing Sio naga Dan sio ular Ini bulannya juga Ada hubungannya Antara kamu Dan dia ya Ada Januari Desember September Juli Februari Maret Oktober April November Dan Juni Kemudian Angkanya Bisa Jadi Angka-angka Yang berhubungan Dengan kamu Dan dia Ada 19 30 29 10 21 21 11 9 6 26 23 20 31 25 27 12 13 18 4 Kemudian Huruf Ini ada hubungannya Antara kamu Dan dia Silahkan Situasikan saja Ada J U P W C H R Z Q A B L I T D O E G S M Y F K Dan V Aku rasa cukup ya Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan Tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye